Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Ustadz Al-Hafsi datangi RSKO, kondisi Fajri Al-Bar memperhatikan. Dua minggu sudah Fajri Al-Bar menjalani perawatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, RSKO, di Jakarta Timur. Dan selama itu pula, aktor tampan itu tidak bisa dibesuk oleh siapapun. Senin, Al-Hafsi didampingi Sandi Arifin mendatangi RSKO. Apakah Fajri butuh bantuan karena kondisinya memperhatinkan? Al-Hafsi mengungkapkan kepada awak media bahwa kedatangannya untuk memberikan dukungan dan doa pada Fajri, agar lekas sembuh dan kuat menjalani ujian hidup. Memberikan dukungan dan doa, kata Al-Hafsi sambil memasuki RSKO, Cibubur, Senin. Sementara itu, Sandi menambahkan bahwa dirinya juga baru mau menanyakan ke dokter tentang kondisi kliennya setelah dua minggu menjalani perawatan kebetulan jadwalnya hari ini untuk jenguk ya. Terus kita mau menanyakan juga ke dokternya yang memang ada dokter untuk detoknya dan dokter psikiater. Hasil detok selama dua minggu ini seperti apa? Untuk sementara kita baru menanyakannya ke dokter karena dua minggu ini kan tidak boleh dibesuk. Tutup Sandi. Terima kasih.